Ya kita lanjutkan kembali dialog kita tadi disebutkan juga bahwa sudah ada imbauan akan terjadinya tsunami susulan ditakutkan dan ada baiknya sebetulnya mungkin peringatan ini diberikan warning sebelum kejadian tsunami yang pertama. Kita harapkan bahwa sudah dari beberapa hari sebelumnya sudah ada larangan atau peringatan tidak boleh lagi ada wisatawan yang datang ke wilayah Pantai Carita dalam tanggal sekian hingga sekian karena ada potensi tsunami. Nah itu bisa terlihat dari aktivitas Gunung Anak Rakatau bagaimana kajian dari BPPT melihat Anak Rakatau yang sudah erupsi beberapa saat sebelum tsunami terjadi. Sebetulnya kalau kita melihat penjelasan dari teman-teman juga bersama kemarin bahwa kan sebetulnya yang menjadi penyebab utama itu kan bukan karena erupsinya. Iya memang bukan karena erupsi tapi sudah ada. Bahwa terjadi erupsi itu kan karena ada getaran yang dapat menyebabkan longsoran terjadi sekitar itu. Namun erupsi itu merupakan apa ya sinyal ini ada aktivitas luar biasa dari Gunung Anak Rakatau. Itu kan kita bisa menyatakan begitu kan setelah terjadi nih Mbak ya. Tapi sebelumnya makanya dikatakan bahwa ini kan sesuatu yang menjadi masukan baru. Bahwa di daerah yang seperti kasusnya Anak Rakatau ini kan kita seharusnya memasang yang namanya teknologi pemantau lens light. Artinya longsoran itu kita harus memasang teknologi yang bisa mengingatkan kita. Arti kita belum memasang. Kenapa Pak? Kenapa pertama di sana sendiri itu kan agak rawan ke sana itu masuk kan agak apa dengan dia aktif itu kan kita juga agak mengerikan untuk masuk ke sana. Nah kemudian. Tapi yang mau dipasang di sana sudah ada barangnya Pak? Sampai saat ini saya belum. Yang kalau di BPPT yang ada adalah sistem monitoring lens light di gunung di lokasi biasa. Saya kira itu kita diskusikan tadi pagi dengan teman-teman BPPT bahwa itu juga sebenarnya bisa dikembangkan. Meskipun memang agak sedikit butuh sensor yang agak tahan panas. Karena di sana dengan adanya lava yang keluar kemungkinan dia bisa merusak kita punya sensor-sensor itu. Mungkin harga yang agak berbeda mungkin kalau kita membeli sensor yang itu. Karena itu sensornya harus lebih sensitif dari panas. Dibandingkan sensor yang selama ini teman-teman pasang, teman-teman BPPT pasang di pusat teknologi reduksi bencana di BPPT. Itu yang terjadi mereka pasang itu di daerah-daerah gunung yang rawan terjadi longsor. Mereka sudah memasang itu. Nah di sini kalau di gunung itu kan dia bisa menyebabkan longsor dan menimbun. Kalau di sini kan tibunannya bisa menyebabkan ombak. Menyebabkan ombak dan bisa mendorong menyebabkan tsunami yang besar. Baik. Artinya itu BPPT sudah tahu hal itu bisa menyebabkan tsunami. Kita belum sampai berpikir sampai ke sana. Baru setelah ini baru kita menyadari bahwa sebetulnya teknologi itu harus dipasang. Karena ini bisa menimbulkan salah satu penimbulkan, bisa menimbulkan tsunami. Artinya pengkajian dilakukan setelah bencana terjadi dong Pak kalau begitu. Bukan begitu Mbak. Maksud saya gini. Selama ini kan teknologi yang kita kembangkan di BPPT itu kan masih terfokus sama tsunami, buoy tsunami dan tsunami early wind system berbasis kabel. Dan platform buoy. Nah kita kan belum berpikir bahwa kemungkinan tsunami terjadi dari faktor ini juga bisa terjadi. Sehingga teman-teman mungkin belum sampai ke sana. Artinya belum dikaji selama ini tentang itu? Kita belum. Bahwa kita mengkaji satu teknologi untuk memantau longsoran itu sudah dilakukan oleh BPPT dan itu sudah approve. Tapi karena vulkanik ini belum dikaji terjadi longsoran setelah anak Rakatau itu melakukan eropsi? Iya. Oke.